Lagi bikin script-nya aja sih bang Oh iya, punya lu punya CW lu CW lu CW lu Lu ngerjain punya CW lu Makanya juga joki gua Iya Parlo ya kan Gua panggil Gajang Kala nengok bang Halo semuanya Selamat datang di Post kita Ea 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 Masuk gua sendiri Gak gitu aja Ea Malu bener Nih Post pertama Kita ya Kita bareng-bareng Mencoba Lahan baru Lahan baru Beruntung aja Nah Ini disini ada temen-temen gua nih Sohib Ini sobat-sobat XL2 nih Kenalin nih namanya Bapak Indrawan Saputra Jom Pak, silam Pak Silam Pak Silam Pak Ya Yang ini Bapak Repo Masih Ya Nama gua Repo Ini sobat-sobat XL2 gua nih Ini dia ini berdua Diantara yang lainnya Kita nih satu frekuensi nih Mere Bertiga nih Kita bertiga satu frekuensi nih Excellent Excellent XL2 kalo Masih Indesnya apa ya? Excellent tuh apa ya? Lebih sempurna sih Terbaik sih Iya 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 Cuman Sayangnya XL2 gua udah mau gua jual Iya Gak jadi excellent lah Iya Ya mudah-mudahan gak jadi kejual Ketutup gitu Aamiin Iya Itu Kebutuhan Terus gimana nih Keseharian Pak? Ya Allah Perjuangan sampe hidup di umur 2 sekarang Pak 6,5 Nipu eh Nipu boleh Iya cuman jangan kebanyakan Iya Soalnya nih Temen SMA gua nih So Lu umur gua berapa? Gua Gak apa ya? Sekarang ya Dua abad lagi Dua tiga gua sekarang Belong kahwin gak? Belum Ya Allah Ya apa apaan lah nih ya? Sedih banget Ya Allah Enggak aja tuh gua Gua ini umur Ya umur gua sama dia nih Berapa sih emang? 19,5 19,5 19,5 Aduh Gimana gimana gimana? Lu mau ngopi? Boleh boleh Lu mau ngopi? Ada kopinya Ada ada Tadi gua udah beli di warung Iya Bang Ngopi bang Ini Abis gua Tadi gua yang judul Iya Gua tau salah-salah Emang Makasih bang ya Iya bang Tamu spesial ya Iya spesial sekali Ini spesial sekali Soalnya gua ya Ini pos pertama gua loh Enggak gua si kita Ini gelas Iya Mangkok Mangkok Jadi ini kita kayak jadi Kees kotak Buru Iya Kan kita belajar wincun bareng Bang Yang tehnya itu Uyap gak pakai gagang Maaf bang Makasih bang ya Lu udah mau adang Udah gak ya Udah sih Udah sih Boleh rokok boleh rokok Boleh boleh Gampang Tadi sih gua udah beli Eh lu bawa yaudah gak usah lah Udah tauin lu Gua udah tauin lu Iya iya lu tau gua ya Karena kan gua gak ngerokok kan Lu dua ngerokok Lu dua ngerokok Lu yang parah kan Lu tadi Lu tadi kembali nyeser gak Nyeser gua Iya Wah sih parah Bang ini kan ayon bang Deket bang Lu masih satu Kalau lu sih masih satu kota Kalau gua gua depok kan Oh enggak Kenapa gua nyeser Kenapa Gua emang tinggal di kota ini Tapi gua jarang main di kota ini bang Oh iya iya Anak jauh ya Anak jauh ya Lu tadi kan lu kata lu mau Mama ini kan Mama Mama Friendly Eh friendly Betul Mama friendly Iya Nah pas lu bilang Pas lu bilang Gua gak ada paket Iya Berarti dia gak ngikut gua tau Karena yang punya paket Dia doang Tenggaknya lu tethering pasti Iya Lu tadi Nyasar kemana emang Yang jauh sih Ini tadi janjiannya abis maghrib Nyampe-nyampe jam 8 Dua jam lu udah kayak artis lu Soalnya gua abis ke dia skripsi dulu Lu perlu bantuan po Perlu sih bang Gua kuliah itu Gua kuliah Itu cuma sampai semester 5 po Udah lulus tuh semester 5 Enggak Oh lulus Kayaknya nampil semester 5 doang lulus Di deo gua Iya Ini temen gua nih Oh kalo ini Bapak Indrawan Saputra ini Gua nih kalo dia nih pok Oh 2 kemarin Gua deket sama dia nih Enggak Gua sekolah gak deket sama dia Tapi gua satu sekolahan kan Gua gak deket sama dia Karena Dia Bandel Bandel ya Abel ya waktu itu Boho Bhoho Enak balap Anak balap Anak balap lagi Dulu Orang-orang belum balap Dia udah main balap Iya Dulu waktu gua kena di-cater Ngagang-ngagang dia nih Gagang-ngagang pom itu polisi dari BSD boom, langsung gitu gua lagi dari warung nih, anjing, gitu gua siaran itu! ga gaan nonton punya dia gua suruh push up, up, up kan kalau motor gua kebalikan kuncinya dari pas itu misalnya disyarat, man lo makanannya dikodein lu sih gimana? apanya nih? kesyaryaan lu sekarang gua udah lama ga ketemu dia nih lu juga po, udah lama ga ketemu nih terakhir bisnisnya gua tau nih apa? pahit bisnisnya apa bang? apa mas? apa ya? kalau masalah mencet face, apa ada? ya bikin danuan, aquarium cupang eh kalau mencet face lo mah yang hampir ribut ribut oh iya, iya iya, yang hampir ribut ribut denger tangga gue bawa pacar yang iya, eh, ade ya ya itu dah pokoknya itu gak ada contoh terdia waktu itu gara-gara kompresor, ada berisi gak? iya, kan sampe malem sampe didehem-dehemin itu parah iya, lu jual lu gimana? tadi sampe mana gue nanya ya lu, mana aja lu gak ketemu temukan gue, apa gue yang sombong ya? enggak lah, gue gak sombong lah lu sih gak sombong bang cuman kebangetan sombong aja ngomong gak, cuma kebangetan ya padahal gue ke rumah lu terus kalau lu gak lewat gak ada alah, bisa aja lu bisa aja lu, tata, assalamualaikum itu gue udah di rumah gak tau jangan kerja lu bang iya sih, gue usahen sampe jumat gue syuting dari pagi sampe sore dan gak ngembang ya? iya, jadi babu cina oh gak minum bang ya? iya minum bang gue kayak minum teh wincun gimana syariat lu sekarang? alhamdulillah bang kita di rumah kerjaan macam ngapain tuh di rumah ngapain di rumah ya orang orang taunya kita di rumah ngapain tapi besok kita umroh amin amin, amin boleh lah itu buat motivasi lu, iya man ya paling kalau itu ya jalan, sayang banget ah lu mah bucin iya pok, lu bucin cewek mulu dia jadwalnya bilang sama gue kalo pagi sampe sore di rumah tapi kalo malem gue am di rumah cewek gue, anjay belajar dari yang dulu-dulu aja pak apa sih bahasa gaulah? pak gue ya dulu pak gue ya oh story batut siap 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 bang siap siap ya kalo di circle kita sih tau bini siapa itu? itu bini nya Renaldi itu ini bini nya oma coy iya roma iya silahkan silahkan gimana sibukan lu apa? apa ya sibukannya gua sekarang? lagi bikin skripsi aja sih bang punya lu punya cewek lu lu ngerjain punya cewek lu maka aja ke joki gua eh bener lu, eh gua ga nyakal lu kaget, cewek gua malah joki bang iya, malah gua ga bisa main temen gua ya skripsi gua, eh engga bukan skripsi doang malah ulangan, malahnya ulangan nih malahnya bisa pada ulangan kayak anak kuliah kan iya, ada yang jokiin ada bisa begitu ya? gua dulu joki bang iya gua joki balap, lu lu tau joki apa lu, joki nge jen fr bang kalo sekolah iya, ga percaya gua pagi, nulisin lu lu di si Indra ini lulusan terbaik STM lu? Nomor 2 Keren loh dia Pinter dia nih Emang gak nyakin ya tapi pinter Coba bagaimana bang Gue dengar ceritanya tuh Pinter nyontek sih Dulu kan paketannya ada yang A, B, C Lalu kebetulan dapet yang B nih Gue cari yang C sama yang D Jadi gue gabung-gabungin aja Eh sama Jadi gak ya gitu lah Baik nomor 2 gue Ampe lu iya ya Gue gak nyangka dulu pas lulus Kok gue dipanggil di salah-saldo perusahaan Di Tamrin ya Pulang balap gue langsung interview kan Pake dasi ah Gak mandi lagi Pulang balap Abis jokin di Mio Jokin Mio dulu dia Tapi gak meyakini Pas lu interview dia bilang Kok lu gak kerja disitu Sampai sekarang maksudnya lu gak kerja Gue gak dengar cerita dari kerja soalnya nih Gue dapet 4 bulan bang Alhamdulillah sih Oh lu terjauh deh Di bagian apaan? Gue input data bang Gue injek gimana sih urusnya Orang kayak gini sih masuk di admin lu Masuk 4 bulan bang Tapi gue keluar Gue gak kuat bang Sama gaya hidup mereka Anak di Jakarta Iya Tapi kan keren loh Gak apa-apa bang Itu bukan jiwa gue Eh lu lulus Lu lulus udah kerja di Tamrin lu Ya kan gue lulus juga bego bang Ya kan seenggaknya lu langsung bekerja tanpa nyari Nah kalo gue waktu itu nyari kan Gue kerja di pabrik gue dulu Ya gak apa-apa Ya harus cuma diterusin lah Tapi gak nyaman lah ya Yang penting nomor 1 nyaman Iya Di mana kerja kita nyaman disitu Kita kerja bang Gak nyari diri doang Gak ikhlas Terus abis itu lo? Abis itu gue dapet 4 bulan bang Gue gak masuk 3 hari gue diterpon kan Ceritanya nih Orang ya Ngomorisen tuh ngomong gitu Lu gak ngomong? Gak ngomong Akhirnya Akhirnya diterpon Kamu gimana nih? Em.. Saya mau resen aja nih bu Gini gini Pokoknya seribu alasan dah Sampai disitu Ya Maaf banget nih buat orang tua gue Gue bohong Gue bilangnya Mau jauh oper keluar kota kan Jauh Biar alasan gue keluar Gini gini Padahal gue udah di Resen Iya kan Temen gue nih masih pinter loh Soal ngeles emang Jualanya lu Gue gak nyangka pas dia bilang Wuh Perusahaan terbang Wih anjir Gini Iya si STM sih gue tau Cuman Nomor dua Nomor dua Nomor dua Gue dimana nyara kalo bang Bener-bener Hebat Hebat Lu lulusan SMA mana bu Gue STM bang dulu Disini ya? Pamuleng ya? Iya bener-beneran mah tuh bonjol Terkenalan disitu Oh bonjol Bonjol masih putat Iya Yang memegang kolom play-offer bang Iya 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 Seket Loh tapi dia emang gak pernah Kalo ada Tauran kan dia emang kelewat kan Kesekip dia emang sekolahnya Di dalem kan Iya Langsung ke Dayak kan itu Dia juga ketolong Dayak bang Iya ketolong Dayak dia Ber temennya emang Dayak tuh ya? Iya setiayasan soalnya kan dibantu Oh setiayasan Lu kan itu Tunggantara kan? Lu iya Iya Itu gue sempet ngeramein tuh bang Mana? Temen gue dibacok tuh di kolom play-offer Oh terus? Iya si Kampak Betul? Iya kita balikin lagi Oh yang itu? Iya Yang si Sampe jempol ke Oh iya iya Tahun 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 Berapa tuh? 2011 2011an 2011an Gue inget itu soalnya waktu itu mah Rame sih Rame-ramenya itu Rame banget orang Iya Dulu sekolah Adanya di Polsek bang Ah lulusan terbaik lulusan di Polsek ya? Aduh Tau bang Iya Tapi jasad harus keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Emang masih kurang kepake ya? Bukan gak kepake enggak Cuma kurang kepake aja Kurang Sampai sekarang ngejahir Tau bang dimana nih Bener bang Kebanjiran enggak Apalunya api daru bang enggak Tapi enggak ada Gue rasa dibawa tikus ya Iya Lu gimana po? Lu sekarang dimana? Lu kegiatan lu apa sekarang? Masih itu sih tadi Masih itu ya tadi Bisnis itu masih jalan? Akwarium Udah ngaco sekarang Udah ngaco Udah gak jelas Oh iya sih emang karena lagi turun ya? Sama Terus juga karena Ya gitu Apa? Kuliah juga kan gue Plat lulus nih Pinteran Soalnya dosen pada sayang sama gue Kuliah itu Lalu lo semester berapa sekarang? Mester tujuh D3 Eh enggak Oh D3 Eh gua tuh 7 mah wajar Eh D3 ya kalau kamu hewet dong berarti Terus Berarti kejabat tim silah sekarang? Lu kok perlu bantuan ke gue aja? Ya mungkin Oh bisa? Engga Jalan ya? pada sayang mungkin banget sama gue iya lu, justru saking sayangnya lu mau ga dilulusin tadinya iya, kayaknya sih kayak gitu masih suabadi ya? iya, veteran apa sih namanya kalo ga naik bidung-bidung lu? iya veteran ya cuman veteran kan di sekolahan jangan di kuliah lah jadi di kampus gitu ya? iya, jadi suabadi tenang pokoknya ga pake DO lu disitu tenang aja dimana? emang kuliah dimana? boleh nyebutin instansi nih ya? boleh? iya namanya baru ya usah aja lah pak muridnya dimarin nih pak? di ini gue bang lu di kampusnya di pancoran namanya aviasi sih sekolah-sekolah tinggi gitu penerbangan bang ya? iya semacam gitu dah lu di pancoran awal gue masuk nih nah semester gue semester 6 tinggal lah tuh ke Cengkareng di daerah Kamal sih oh kan Kamal kuliah iya di Kamal dia pulang kampung gue kalo kuliah iya tiap hari gua kerja di Surur, 3 tahun gue disitu mes, tapi dan pulang seminggu sekali ini udah tiap hari sih tiap hari kuliah lu dagang es ya? enggak es raja singa iya itu kan gue di Alfa dulu ya 3 tahun gue di Alfa suatu hari ini gue sama temen gue jaga sip nih ada anak kecil dateng lah bang bang gitu kan samperin ya namanya anak kecil iya mau cari es krim bang es krim apaan? es krim raja singa langsung lo nut di pala gue muter lah ya ini bocah ngledek gue es krim apaan dek? raja singa bang ini bocah nanya es krim raja singa es krim raja singa oh peder2 iya iya raja singa yang ngajarin siapa? kan anak kecil kan diajarin yang ngajarin lu siapa? makasih aja buat gurunya iya gue rasa dia ngajarin abangnya abangnya ya kayak lu gitu abang gue bener bikin iya iya oh iya tiap hari udah dari kapan itu? kayaknya lu ke setahu keluarga dihalim dah enggak awal dihantara dihalim pengadilan dihantara oh di pendidikan mungkin bang oh di ters baru masuk biasanya disitu sih terus akhirnya? kemositi sekarang dikama? sejak? oh dari semester 1? enggak semesternya 5 lah loloh, berat diri stel dari sana? capek juga itu mah enak gampang kalo di cod ditip dia Kalo COD gampang, Jakarta Barat udah di tipsi repo aja udah Gue kalo COD sama dia bang Kalo dia tim ngomong Kalo gue tim buku Partner, partner COD Lo waktu COD ini nih gue iketin Cari Malang bang Wespa, Wespa itu parah Tari awal nih Dia nih, waktu dulu Gue lagi nyembuh temen gue sakit Waktu gue masih belum Gue belum mau pespa itu waktu itu Baru lulus Terus nyembuhin temen gue Lahiran di sini, di Buah Hati Eh, Buah Hati apa sih? Siapa ya? Si Ipul Buah Hati ya? Dateng-dateng nih abis main pucel Gue pikir dia mau nyembuhin si bareng-bareng ya Lihatnya gila emas Gue habis beli Excel Ayy, mantep Waduh, sejuta Sejuta, gue orang lu kelewatan Eh, Excel sejuta, sihancri Sejuta Lu yang bener apa? Kalo cerita, iya bener Ini 2 juta, enggak, enggak, enggak Orang maaf untuk disihancri Eh, Excel sejuta, gimana ceritanya Lu udah punya Excel sejuta itu Orang sabar mah bang disayang Iya sih Oh, gue kira dulu ngumpulin kan? Padahal gue udah nyiapin duit buat harga Excel di pasaran di tahun itu bang Berapaan waktu itu? Waktu itu ya udah 10 lah Berapa tahun lalu ya? Ada 5 tahun yang lalu mungkin 5 tahun yang lalu Kebetulan gue pulang Kerjaan lah, ada kerjaan gitu Di gang Masuk gang rumah gue ada ini bang Warung tuh Baru gue liat gitu ada Vespa Oh, terus? Perlu liat nih di situ ada Vespa, terus? Gue beli rokok aja bang Terus? Gue tanya Ini Vespa ini siapa? Kata dia belum ngangkat Berapa? 600 ribu Iya Itu orang parah lagi ya? Murah banget aja Iya Berapa? Terus? Itu Vespa lagi dipegang-pegang sama temen gue bang Tapi dia ga langsung tiang punya Gue beli rokok, gue bilang Udah sih ini sejuta aja Bentar dulu nunggu saya hidupin Udah gausah nih sejuta Saya dp-in gue pake kan Oh dia mau hidupin dulu Oh itu Vespa mati Mati Iya biasa Nanti pake Biar kinebasin Iya Terus? Langsung gue dp-in bang Berat gue pake Oke dah jadi Gue bisikin bang Lagi ada yang liat ya? Iya bang bang Diluar temen saya tuh Bilang aja ga dijual Oh jadi Ini temen lu Lagi ngeliat dulu Lagi ngeliat Lu langsung ngambil si pemilik Emang nih Emang akal kadal gitu ya bang? Iya Usaha bang Terus? Terus? Terus ya jadi Gue tinggal main futsal lah Oh malemnya ketemu gue itu? Gue tinggal main futsal dulu tuh ya Malemnya ketemu gue itu? Iya Oh betul itu belum lu ambil Belum masih disitu Kacau yang punya kan itu Band depannya macet Gancet Iya Dia bilang ini ga bisa Saya bawain ya Band depannya Ini udah tenang urusan saya Nanti saya main futsal dulu Tahu-tahu nyokap nelfon nih Besoknya tuh malem? Oh sore? Malem itu juga Oh Katanya Nih ada motor siapa nih baru ini kan? Turun dari mobil Mobil 2 pintu bang Gak pikir turun dari Lamborghini tuh mobil Eh motor gimana turunnya? Udah taruh aja udah dibayar Udah dibayar Masuk ke campus ya Ayo kayak beli motor mahal aja diantar pake mobil Padahal disini-situ doang bang Deket banget Terus akhirnya Guit sejuta Dianterin alhamdulillah Wah sisanya lumayan dong Sisanya lumayan dong Aduh Aduh Orang beli pespa lagi Gue modalin lagi tuh Ya paling gope lah Iya Iya boleh lah Belit masih banyak gue keliling-keliling bang Hoki banget nih orang Anjir Beli pespa sejuta Tapi yang lebih hoki Si punya warung Iya dia untungnya Untung 400 ya Iya Tapi besokannya dia nanya bang Ah tau gitu saya gak jual Cetau warganya sekarang Ngesel ya dia Iya Ngesel ya dia Besoknya gue tanyain lagi Ada lagi enggak? Kalau ada juga gak gue jual Dia jual 1 juta Ngeselnya kesumur hidup itu Bener kan? Jadi cerita anak cucu ntar itu Bapak dulu jual 1 juta Ini bodoh-bedohnya sama Cucu Ntar dia malah Bapak gimana? Esel dijual 1 juta gitu Itu dulu Pespa Kedua gue lah bang Oh kedua? Pertama? Iya pertama gue tuh pake Pes Pes banci Pes banci Kotak ya Pola kotak ya Itu gue sempet pakum tuh Dari situ tuh Oh iya gue tau dia itu waktu dulu Wah gue udah kenal tuh sama dia Ceting-cetingan Sempet pakum itu bang Gara-gara nya gue kerja kan Tuh adalah di daerah Permata hijau lah Itu gue dari rumah Ada kali bang 30 kali mati Dari pamulang nih Dari pamulang nih Permata hijau 30 kali Kalo lo tau tanyakan Cleo Perciputat Nah yang situ aja udah 7 kali Lagi angkau Lagi gak paka lewat bawah Kedatang Lewat bawah macet bang Kan gue lagi gak Tenggara gak nyiksa Lu turun aja lagi tet Kiri lu jalan Gitu bang lu nanjan Sepaham-pahamnya gue Pespa bang Pada waktu itu ya masih bego dikit lah Itu tahun berapa yang lalu bang Nah itu bercerita Pespa Nyiksa lah buat apa-apa ya Akhir lu jual gitu Ya Ya Tadi lu bang Gua masih materi Cajian panjang nih Oh terus 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 Rokok-rokok Pak lu lu kan Rokok-rokok Lisensi emang gak ada Lisensi emang gak ada Itu posisi bulan kuasa kan bang Gua gak dikabarin kan Pokoknya Beranget-beranget aja Gua lagi di lapangan itu Kerja lapangan Mati Setiap ada yang berhenti Gua mati ada yang berhenti nih Pespa malu lah Pespa kan begini banget nih Wah begini deh om Gak-gak-gak Begini gak Emang begini Kalau begini lah Berhenti Oke lah dibengarin kayak gini Hidup jalan Emang tanpa dibenerin hidup jalan bang Oh cuman Oh nge-gym Engga elah karbunya Oh karbunya Udah ya kan Ah Gua cerita yang malu Cerita aja bang Angkap aja yang lain kan Untun Sampai ini bang Sampai ada yang berhenti Gua bilang udah sip sip Jalan Gituin Karena kan Kalau Pespa kita mati Itu deg-degan ya Takut ada yang berhenti Malah malu sebenernya Bukan karena apa Karena malu kan Bagaimana sekarang Pespa lebih Udah tuh bang Kira-kira Tiga jam setengah Gua nyampe lah Pemantai Iju Pemantai Iju Tiga jam kan gak logis Tiga jam Tiga jam Tiga jam Pas gue nyampe situ Kan gue ke Ada rumah lah Yang lagi gue kerjain gitu Ini apa ini Lo jadi kudu bangunan Sistem Gw jadi ini bang Masang-masang kayak Tembok CCTV TV, lift oh, bener gue soal puasa gue puasa full, lo tau gue iya, gue tau iya, gue tau gue puasa deh tuh ya terus lo langsung balik tau itu libur lo nanya siapa? nanya bantunya emang gue gak WA bos lo nih? emang gak emang pada waktu itu, tiap hari itu masuk aku tunggu libur oh, gak ada yang ingin pula libur itu libur karena apa? gak tau lah, gue pokoknya gitu kalau mana keselnya kebudubun pas ini gue waktu itu punya duit cuma pego bang iya kalau pengen gue mau nyampe taman mini gue ke bengkel Vespa tuh oh, terus? iya, bolak balik beli ini bang, gue beli beli ini bang, sampe tinggal 30 ribu duit gue suruh beli kondensor lah apa kan platina ya? terus? aduh dalam hati sih kesel ya? ya cuman kan mau gimana iya, tapi pulang aman? ditawarin minum, gue bilang alhamdulillah puasa bang oh iya, maaf iya iya jadi orang yang kalau soal puasa dia taat? udah, gue pulang tuh dari asar lah pokoknya dari pagi tuh gue di bengkel terus sampe asar, asar gue balik macet ya kan itu masih mati-mati lagi enggak? mati, mati banget mati-mati lah itu bengkel? iya, makanya pencuma gue gak bengkel cender banget ya iya lah terus terus? itu jalan dah mati sampe mati-mati aja tuh sampe di ponokina bang ketemu maghrib tuh di ponokina point kalo tau ada indomaret dulu point square oh, gue tau dari sebelah kiri ya? komensi iya, yang nginjok indomaret coy iya, itulah indomaret oh, point sih nyebutnya? indomaret point oh, belum tau gue namanya maghrib gue duduk di situ kan bang iya, terus? gue ya bahkan tuh buka puasa lah maghrib ke pinggir jalan kan ya hikmahnya di situ bang gue ditanyakan sama ada cafe-cafean lah iya, iya dia keluar ditanyakan kenapa bang motornya? biasa bang mati puasa gak? puasa buka dulu iya ini bang gak sih? gue dikasih bang di situ alhamdulillah thanks banget nih yang baik lo buetin orang ya? lo buetin bang? makasih gitu gak kenal bang kan ada di nonton nih? iya bang, makasih bang guru yang punya Excel iya, punya PS ya PS iya terus nah anehnya bang itu abis gue buka puasa dari pondok indah ke rumah gak mati lagi bang oh, berarti itu karena pespalu capek enggak bang pespalu ikutan puasa waktu itu udah buka lalu ini udah buka nih jadi jalan lantai gue melikmahnya aja di situ gue dilatih kesabaran bang abis dari situ ya udah gue lulus oh iya gue gak langsung buka kesel apa enggak sabar aja dulu oh itu guru sabar lo ya? emang kalo sabar itu ilmu paling susah kok? sabar itu ilmu paling susah? sabar itu ilmu paling susah? panutan nih bener panutan nih bapak ini panutan bapak ini gue jual barang langsung katanya lu sabar tapi ilmu jual enggak mau itu besokannya gue kerja lagi kan? enggak, gue pake dulu gue pake miyokalam lah oh miyokalam mobile gue irit-iritin bang gue irit-iritin tuh miyok iya irit-iritin tapi ya masih ngudak tigert-tigert maen itu dulu update-an gue dulu gak WA ya? BBM BBM bocah sial motor pake doang benerin kagak soalnya setiap malem minggu itu sore motor udah gak sama gue bang pasti dipinjem dipinjem jadi duit ya? kalo rusak gue kena benerin bener-bener hasilnya bukan yang nikmatin bener yang bahasnya doang ya? iya bahasnya doang emang tuh miyobol itu miyok merah itu itu ganti Jupiter? enggak Jupiter awal bang itu kan Jupiter? iya bener lu Jupiter dulu ke Romeo iya itu Jupiter ya emang dari dulu hobi ya itu yang nunggu dulu rotres bang itu Jupiter iya sutur dulu emang si kalo keluarga Yamaha itu dia buat balap enak kayak emang buat apa kalau rekan balap tuh emang enak deh gampang gak susah dia udah tuh ya gue dikiliin lu jual terus langsung mau beli eksternal? oh lu jual misalnya lu pukulin duit gua jualnya kan saudara gua juga ibaratnya kata ke om lah masih ada sampai sekarang? masih ada masih ada om gua mau bego-begoin itu ini jual motornya enak pokoknya enak gua jual 2 juta setengah bang untung dong untung gua belinya 2 juta iya om ponakan nih ponakan nih jual 2 juta ya terus? ya sehari dua hari oke lah tapi pakaian masih sampai sekarang? udah gak ada dijual juga berarti om lu ngaguin orang juga? enak nah om gua juga itu nyuruh gua jualin bang ya jual tuh berapa pek gua jual sama orang itu 2 juta setengah oh lu yang jualin juga? enak gua jual 2 juta setengah gua bilang om gua 2 ribu untung lagi lu dapet gopet lu gua dikasih gopet lagi ya om itu itu keuntungan dari pespa itu bukan man gua pakum lama disitu bang 2 tahun 3 tahun main pespa iya baru gua main pespa lagi iya gua ketemu2 itu pas lu di gita yang itu gua lagi jengokin temen gua itu temen lu juga sih gitu lah bang iya cerita awal gua punya pespa sampe sekarang kalo lu pok cerita awal gua punya pespa gimana pok dia ini dia ini pespa pertama lu exclusive itu ya exclusive yang bikin ribut ya iya kaya itu dia pake diperjelas lagi ya eh soalnya empe aduh pengen motornya bikin keributan waktu itu enggak bukan apa gua gak enak hati bang sama lu soalnya disitu yang ngerjain gua empe bantiin gua ya gua kerja disini repot motornya bom beres lu kelarin ya iya tenang iya tenang itu jam 5 gua teponin gua uduh janu orang takut ngomelin lagi gua enggak enak hati gua gimana cerita lu pertama main pespa itu lu suka pespa dari kapan dah gua pespa tuh sebenernya suka udah keluarga gua emang main pespa sih bang rata-rata ya dari bopak dari bopak ya lu kenal dah suruh darah gua kan dari bopak juga dulu main pespa juga gitu kan nah tapi gua baru punya nya tuh sekitar 2.000 15 ya kan 15 15 15 15 15 15 15 lah yang ketunya gua oh berarti gua duluan cuma iya super iya super super balap super balap jadi banteng iya Red Bull Red Bull yang gua setut ya ke CNI itu mesinnya tapi bodinya beda lagi tuh iya bodi kaleng terus kalo masa lama lu ya apa tempat gua nyetut kiri oh iya sama gua yang dua dong nyetut kiri kanan iya betul X10M itu itu motor gua ga gara apa itu itu si Ali si Ali si Ali buca dongok gitu bakalan selang bensin gua di ketak digituin kan kotoran akhirnya ke karbu semua itu mati ga gara itu nyumpel ini gua apa sih selang bensin gua buca dongok gitu gua gede banget bener itu bono itu ada suhu ya kan itu ada suhu ini ya gua nyetut gua bukan apa kesana motor gua iya jadi gua bengis motor dia akhirnya gede gua kalo lu inget-inget si Ali bang itu bocah bajingan bang apa bener bang gua bocah ahli goib ahli apalah ahli goib ahli goib lu temen gua po tapi ngomongannya mujarab bang ngomongannya mujarab ngomongannya mujarab iya contohnya nih bang ada lah waktu itu gua mau kekendiri ya kan oh iya itu sama gua malamnya iya malamnya emang lu juga ada di belakangnya ga berangkat bang itu sama gua itu tuh dengan nyeletuknya dia ya kan pas mau berangkat nih iya pas mau berangkat ketemu dulu pas banget pok dia mau berangkat kekendiri turin gitu iya di gambar sadaran pas banget ketemu gitu kan lu kemana? gua mau jalan ke Jawa kayak gitu terus dia ngomong kan kalau lu mau mati jangan jauh jauh ntar gua jemput enggak gak gitu gua sumpahin lu muter lu mati lu jangan kayak gitu dong gak tadi gitu kan bahkan jangan jauh jauh bisa gua bantuin gitu bener-bener tinggal cerita gua pergi ke Jawa setelah ini pulang gua lawan Selatan memang jalur puncak matilah di Yasmin gua lagi kebut-kebutan tuh bang gua lawan piksan soalnya waktu itu lu berdua bawa keril dua depan sama belakang berdua kan terus terus kotaku ini motor enak banget ini lagi enak itu pertanda mati loh itu motor enak enak biksan bang gua amat jauh banget gua serak woy nyegah gak tuh ya itu gua dia pergi gua nunggu-nunggu pulang itu dia pergi tuh gua nunggu-nunggu pulang kata gue ini bocah udah pulang-pulang lu lama banget nyegah motor gua pas pagi-pagi gaknya kak terusin entendeu itu kita lancet kan motor gua arose itu di Yasmin Milliarden jam jam-jam jam 컨 jam 3 an sore jauh watercolor pagi pagi kalo sore ema gua udah ah once krini makan mangal ngetahau yang bisa HP bisa ters시고 yaudah, gue disitu santai aja bang di warung kan, ngopi gimana caranya nih, gue mau tunggu pagi ya kan gue gak mau ganggu temen-temen gue yang lagi tidur contohnya, tadinya gue mau nelfon lupa yaudah, gue sambil ngopi, gue jalan eh, gue ngopi kan, leger jalanan ada pespa hijau nih bang, lewat gue dua, gue cenggak jadi hari itu dulu pespanya warna hijau stabilo kok lampunya putih, eh biru kalau jalan tuh motor yang paling enak kok itu motor paling enak, sampai sekarang pun mesinnya masih di sekitaran Pamulang gue akuin motor yang enak, suaranya kan garing ya maksudnya kedengeran, dreng gitu kan motornya pespa ini, gue lirik dari jauh kan kata gue si bangsat loh gajal loh ya kan gue panggil, gajal gajal kagak nengok bang terus, bablas ada, gue bilang 5 menit, luka gue balik, gue pecat jadi temen emang kan kalau Yasmin puterannya jauh bang jauh, jauh jauh, terus? enonnya dia gue masih ada bang, sekarang videonya gue videonya oh, gue belum liat videonya ada dia oh iya? iya emang bangsat lu mulut lu busuk tapi alhamdulillah dia nunggu bang itu dia mau ke acara ada acara di puncak iya akhirnya dia kagak jari nyetut gue pulang lu pulang langsung ke rumah waktu itu ya? gue pulang langsung ke rumah sama siapa sih lu ke rumah? sama Oman oh lu ketemu Oman dulu? enggak, gue kan sama Oman enggak, lu ke rumah nih ini kan lu saat itu motor kan? dua, iya satu motor berdua masih mati kan? lu kan satu motor sama si Oman nah pas balik, ini motor nih pagi nih pok hari minggu hari minggu pagi kata gue tidur tapi itu jahatnya lu bang lu pikir itu yang di rumah lu itu gue lu mau siram kan minggu pagi kan kata gue berang, 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 berang siapa? pespa pagi-pagi mampir lu rumah gue masih bengkel ya? terus pas gue ke samping wih yono motornya masih alit di tempat gue bocor dari mana? lu kan langsung ngirang pagi-pagi bocornya orang ada atau gue kemana ya? gue cari bus kok gue isiin air gue mingdik-mingdik sami kan masih dibilikin gitu kan? gue siram buar gitu kan? pas gue bu... nah lu lu gue bilang gitu kan? lu lu gue bilang gitu kan, pas kamu gak keluar-keluar gue buka pintu lah, orang ada orang, kayak orang gila gue nyiram apaan pas gak lama gue cek keluar dari mana lo? abis beli nasi uduk ciasa gak? gue niat banget nyiram dia nyorana, cari doang kenapa pengen nyemotor gancet, gancet bang gancet, gancet, gancet lah, koyonnya mana? pulang, terus gimana? iya bang, ini gue mau belahin motor yang mana sih mas? angguru yang biru oh yang sebelum ini ya? eh ini motor yang ini ini motor yang nyusahin gue sebelum itu ini, jadi gimana ya? isepannya kan kena, jadi si krek asinnya gedruk gitu isepannya kena waduh kenapa ini mah ngecor lah, ngecor itu pas ngecor kan harus pake ini dulu kan biar si krek asin muter gitu lancar, harus di walaupun dari bubut udah rapih nih tapi itu dia gak kurang presisi pasti udah pasti tuh akhirnya kan gue pake ambril kan buat biar lebih lancar biar muter lebih lancar gitu kan masih macet gitu jadi berat gitu nah akhirnya dia bilang jangan pake ambril iya si anjing nyusahin gue dia mah lagi masang di GBK iya masang panggung gitu anjingnya gue nyusahin gue gue gak pake ambril, itu gue lama iya babet kan gak bisa ya gak gugus-gugus gitu cuman ngelincin doang dan akhirnya kata dia, jangan pake ambril ya iya, gue pake ambril aja iya makasih gak kelar sih kelar cuman nyembur lagi iya cuman gak separa yang pertama iya gak separa yang pertama cuman emang kalo gak kayak gitu emang pasti enggak yang mana sih mas? yang hijau apa yang ini sih? yang biru ini yang di guayoran yang di guayoran sama Ryot yang si tompel oh iya itu gue nyusahin motor sama jalan malu-mahmu si Dajjal cuman ngebuka doang masang kagak itu gue blank makanya kalo lu ngomong tuh jangan susah ngomong-ngomongnya bener kan dia yang input itu pas banget lu dia lewat lu dia ngomong dia nolongin ya kan? iya, yang bener iya ngomong aja cuman dikasih jalan dia bertanggung jawab coba kalo kagak mah abis pulang-pulang dicari mana si alit motor gua mati rupo tadi gimana lu? pertama kali punya pespa lu gimana? pertama kali punya pespa ya awal sih minjem-minjem sih bang gua minjem punya temen gitu kan ternyata saudara gua, temen gua tuh pada main pespa contohnya lu, Mas Yono gitu kan Mas Indra nih Mas Yono belum abur banget sama gua ya nah gua gua kan kenal lu dari dari lu ya mas? iya kan? lu kenal gua dari di Sonara lu dan Sonara lu tuh minjem juga ke motor gua mau pergi kemana waktu itu ya mood semuanya kalo ga salah oh iya yang di senang aja ga? di Monas oh iya terus terus gitu bang jadi setiap gua nongkrong gua dia nongkrong nih kan kok nongkrong yuk bawa pespa kan jadi gitu kan motor gua beat bang waktu itu ya kan oh iya sekarang pake ade lu ya? iya yang gua bawa gitu tuh beat tayi lu yang ember iya yang bunter iya yang bunter luk kata gua agak gua nongkrong gua bawa pespa gua kalo dilepas gasnya DRRRRRR gitu kan palu dong gua ya kan palu gua aduh gimana ya kebetulan gua punya pespa ya kan gua telpon lah D punya pespa dong ah D lu? gua kan manging dia D nih iya kan Tio silah orang jawa lah gitu kan kalo bokapnya dia lebih muda jadi manggilnya D gitu kan nah, Facebook lagi dipake nih ya gue lagi pake mas, gitu dia malah ada ceweknya lah gitu hari itu di tempat nongkrong itu, ya kan iya, mau gaya aja dulu ya iya, gaya aja dulu gaya dulu tau suka banget belakangan gitu ya nah, nyari terus udah tuh gue, siapa yang bisa Facebook ya dulu jamannya masih, eh udah WA atau BBM gitu lupa gue udah WA itu udah WA ya, 2015-an lah, udah WA ya itu ya ya udah, BBM itu jaman 2012 akhirnya gue nekat nih jalan ya kan nekat jalan, ketemu lah temen gue di jalan nih, di daerah Reni gue dong bukan, belum kenal kita ya kan iya 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 kali gue gue mikir gini kan, wah dia yang ngor-ngor duluan bang oh ibu, mau kemana lu, dia mau bespa nih tapi bespanya mohon maaf, gitu kan kurang rap iya, iya gue tau siapa orang ini nah, terus riut nih kata gue gini si bocah seberang oh mani bener, mereka gak terang rapi gue oh manjaya gue mikir gini kan oh minyak punya dia lu, Erda? bukan, lagi mana sih? bukan, ada pokoknya bespanya warna merah itu temen, sebenernya gak deket-deket banget sih cuma gue mikir kalo gue bawa ini beat wah malu dong gue iya lah iya, pasti gue bawa beat nih bukannya beat gak bagus kita emang karena biar sama biar sama nah, udah tuh gue kan dia menegur gue, wah mau kemana lu ya sih ini mau jalan lu mau kemana kayak gue tanya gitu kan bespa dipake gak? nih bespa dia, keadaannya ya kurang rapih lah gitu kan memprihatin iya, sebenernya sih gue gak jadi masalah bang yang gue jadiin masalah yang gue jadiin masalah itu dia gak ada joknya doang espa-nya itu gak ada joknya itu dia bawa gue gak pake jok? pake bantel lu tau gak sih? bantel yang bintang gitu elok itu iya mungkin kayak bodeka gitu dah itu kan bantel mobil? iya bantel-bantel mobil nah iya, ditaruh disitu di atas joknya kan itu kalo mau ngisi bensin gimana? tuh gue aduh enggak gak gue pake gue mau balik ke tadi gitu yaudah gue pake loh ini bespa, ntar gue usahin bensin gue bilang gitu tenang dah lu ntar lu gue beliin yaudah pake nih udah tuh pas tukeran motor gue turun diturun dong jatuh tuh bantel dalam hati gue astaga, bespa gak ada joknya dong besi kan lu tau kan kuncin tepong kuncin tepong itu ini keras banget ya? iya ini kalo nancup aduh lumayan juga ini ya aduh sedih juga itu terus udah tuh apa gue bawa dah bespanya sampe ketongkrongan rame nih caket-caket semua bang bespanya iya kalo yang penting semua sama motor baru tadi gitu kan udah bergaya aja kan bergaya aja baru mau majar iya pas sampe apa tongkrongan ditanyain tuh ngangkat dimana lu bingung gue mau jawab apaan ya gue dulu belum kenal bespa bang beli dimana nyarinya dimana gitu kan tetangga gue juga kalo sekarang lu calo ya iya calo pespa orangnya iya calo pespa orangnya udah mau di pespa ini calo orangnya terus terus ulang aja di tangga gue juga nah ternyata di tongkrongan itu ada yang kenal dong sama pespa ini oh lu pas bukan sepe pas ini gitu ya iya bang tapi ini kayaknya pespa temen gue udah dijual sama lu katanya gitu pasalnya gue baru nongkrong sama dia tadi katanya gitu anjur tengsin dong gue ya kan udah pespa pinjam gak aku ngaku lah gitu pespa gue ya kan ya makanya jangan maling pespa bang nyanyi jangan sumpit bang betul betul sebenernya bukan maling mas eh dosa terbesar itu adalah maling pespa kok enggak ibarat kata lu maling pespa besok ketemu bang mau lu open kemang oh iya bener ada persaudarannya kuat ya iya bener gue tuh dulu ada pamflet gede pamflet acara pespa di bawah ada notis kecil kecil saya dosa terbesar adalah maling pespa wih anjay ya itu gue enggak hebat ya iya anjay itu dosa terbesar lo dosa terbesar ya itu gue terus akhirnya lu tengsin dong tengsin ya kan gue ajak lah nih kebetulan lu tau deh tempatnya nongkrong tuh di daerah pamulang warkop biasanya iya itu dia iya itu dia gue ajak lah tuh orang yang tau pespa itu ke warkop ya kan bang ini pespa ini lu kenal kan orangnya gue beliin aja kopi iya gak bilang ya iya bang nyobok gitu ya kan iya iya tengsin bang udah pespa pinjam gak mau ngaku lah ya kan iya bang santai yaudah itu aman ya kan pas balik itu pespa mati bang dengan keadaan gue yang nguta sama sekali lu kan cuma dari pamulang keren mati gak hidup sama sekali pas mau balik oh pas balik pas mau balik pas mau bubaran pas mau bubaran ya kan masih sama macel masih banjir kali gak ngerti banget sama sekali lu terus bantuin kan tuh itu gue balik jam 1 ya bubar-bubar pada jam 1 itu pespa baru hidup jam 5 jam 5 jam 5 mending lu setelah ke rumah jam 5 lu kan deket gak kecuali lu lagi di gunung sindur kali jam 5 di bener-bener di operak api gue yang namanya gue gak tau ya bang iya gue duduk aja iya setelahnya gak bisa bantu apa-apa nih gak enak kan gue sampe di apa bongkar kunci semua dikeluarin udah nah hidup lah nih kita pespa jam 5 udah cabut ya bang cabut subuh sampe gang Salam mati lagi tak dulu tak dulu nih itu dari Puri ke gang Salam ke gang Salam ke gang Salam kok itu gak sampe 1 kilo lu 500 meter wali tadi gue mikir begitu ah apa gue minta stud ya nah anak-anak udah bilang udah bang studit aja rumah lu deket apa jauh tadi gitu kan cuman gue mikir kayak gini bang kalo gue di studit motor berarti keadaan mati nih di rumah lu gak bisa benerin rumah yang gue rumah yang gue pinjemin di motor lumayan jauh ya kan enak juga tapi kan lu bisa minta tolong nanti si yang punya kan lu bisa yang punya kan lebih tau intinya gue gak enak dah gitu ya kan masa gue balikin kader mati gitu ya kan gue tutup balik sampe gang Salam mati bang udah mau dimana ya kan jam segitu jam 5 ada si orang lewat cuman kan bukan udah gak mood lah iya dorong gue sampe rumah iya dorong asmi lu kenapa gak setut bang agak dorong bang temen gue diteleponin gak gimana ya subuh subuh nih bocah sial biasa temen gue juga gitu kan iya emang lu kan jancuk tapi kalo lu sampe mana juga gue ikutin sedara 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 kental kental kopi hitam gak diaduk gue deh kental iya akhirnya lu beli lah lu beli kapan akhirnya itu gua beli kalo gua ledekin dulu beli katanya mendang pager iya besma baru nih hasil mendang pager lu ada yang ngomong tuh gua gak tau nyaman karena kan kayaknya gue tau story lu kan ya orang adaan lah kasar ya orang adaan lah sama lah sama sama aja sama lu kan repok kalo ada yang baru habis mendang pager pak motor baru pak motor baru pak motor baru pak tv baru terus tapi bener lu bang sampe di deket rumah gua nih itu apa ledekin begitu apapun yang misalnya gua bawa motor nih gua minjem lah bukan motor gua wih hasil mendang pager anjur dalam arti gua tau dari siapa kan berarti orang-orang semua udah tau pok gua pikir kita doang malah ya kalo lu gua mendang pager besok ke busa diusir diusir lah bawa paju lu lu bawa paju lu lu bawa paju lu bang gua pikir kan ini berasaan yang tau bahasa ini kita doang terus ampe sini-situ gitu ya kan jangan-jangan di tesiono nah ini lu ntar besok kalo si repoknya motor baru lu bilang yang gitu ya hasil mendang pager diajar-ajarin lu akhirnya lu beli itu karena bokap lu mau juga iya kan apa gua bilang lah apa belilah nih pespa gua bilang gitu kan bisa kira yaudah cari yang harganya sekian kayak tadi gitu kan kaget dong bang lihat harga pespa kaget ih gila harganya ya lu 2015 ya lu iya 2015 udah sedang-sedangnya tuh karena 2013-2014 tuh yang isu Jakarta mau emisi emisi kalau lulus itu dimurah pada murah kan tuh 2015 sedang naik-naiknya emang yang motor-motor dua tak ga boleh masuk kawasan Senayan gitu ya iya dan Sudirman jual 3,5 iya iya tapi aneh lu keluarga gua tuh ga ada yang kepikiran nyimpen-nyimpen barang gitu beli ranking ga ada yang kepikiran emang ga punya duit juga buat invest lah ya buat invest sekarang ga ada kepikiran beli gitu sekarang pas lagi mahal dibeli gitu gitu iya ga kepikiran iya ga kepikiran beli lah dapet kan beli tuh kan itu gua nyari cepet sih nyari cuman ya gitu seada sebudget sekian ya sedapetnya iya iya karena dulu kalo ga salah BPKB doang oh kalo ga salah lu oran ya dulu ya biru itu yang awal itu pertama kali biru itu yang orang yang minjem oh iya iya minjem banyak tapi yang asli yang biru itu pertama eksplosif 2 iya pertama kali terus kasih lah nih duit yaudah tuh cari gua ga tau kasih duit sekian udah dapet seadanya kalo lu mau yang lebih bagus ya tambahin sendiri cari carilah ngertemenin sama saudara gua seadanya di cenere siapa sama si yoga namanya gua ga tau kan musim best pake gimana gua serain lah ke dia udah mas tolong siyakin lah gimana pokoknya nih udah aman bagus deal kan jelek nih deal deal kan ga yakin gua nih terus akhirnya gua udah seneng banget ya kan balik gua ketongkrongan abis bang gua dicakin dong misalnya ada aja gua dicakin kenapa ga apa gua ga tau apaan sih kenal pot tahu pentang guntong pentang guntong DRC ya ya CDA nya apaan ini gua belum ngerti tuang CDA apaan terus kenal pot apaan ya kan tapi udah 5 udah kaki 5 waktu itu apa udah masih RC masih ERC oh iya eksklusif 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 udah kaki 5 kan udah eh sih itu iya gua ngerti udah kata gua udah dah bodo amat yang penting gua punya PSPA jadi pikiran gua gitu kan awal ini ada dulu teman rapi terus itu timbul rasa dendam nih gua ya kan kenapa sih yoga ke woca-woca itu temen-temen gua nih siapa-apun yang ada PSPA itu yang nge-checkin gua ya kan gua bakal carin yang bagus nih misalnya awas lu oh itu bukan PSPA yang di-check bukan bukan oh bedalah eksklusif kan itu yang di-check itu bahan dendam gua itu wah lu abis bergancer dulu ya gua ceng-in iya abis aduh lu jual dulu iya gua jual lu sebelah lagi untung jual lu kita kan jalan dulu tuh kemana waktu itu jalan dulu ya itu pake yang eksklusif udah mah iya itu udah eksklusif yang ini mampet mulu iya iya bener eksklusif mampet itu yang semeter jalan mati dia yang eksklusif lu bawa eksklusif sejuta itu iya iya yang ngocistang dewek oh tajat yang ngocistang dewek dia ah itu horor terima kasih Terima kasih.